Pasangan suami istri Siren Sungkar dan Tengku Wisnu merupakan salah satu pasangan yang dikenal masyarakat luas karena keluarga kecilnya yang selalu harmonis. Kini keduanya telah memiliki tiga orang anak yang pintar dan mengemaskan, yakni Adam, Hawa, dan Shafia. Tentunya tidak mudah dan membutuhkan tanggung jawab besar ya mams untuk mendidik si kecil, terlebih jikalau mams memiliki anak lebih dari satu, seperti Siren Sungkar. Meskipun demikian, Siren mampu mendidik ketiga anaknya menjadi anak-anak yang baik. Wah mengagumkan ya mams, lalu bagaimana ya cara Siren Sungkar mengasuh Adam, Hawa, dan Shafia? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Namita. Bersikap dengan tenang apabila anak sedang tantrum. Mams, tantrum pada si kecil memang menjadi hal yang wajar. Meskipun hal tersebut membuat orang tua terkadang merasa emosi dan serba salah. Namun apabila anak tantrum, sebaiknya mams perlu hadapinya dengan tenang dan melakukan sentuhan fisik, seperti mengelus bumbumnya atau mengeluknya. Dalam hal ini, penting bagi mams untuk berusaha memahami perasaannya. Tidak ada salahnya juga apabila mams meminta maaf padanya. Dengan meminta maaf dapat membuat sekecil lebih mudah untuk meminta maaf pada orang tuanya kelak loh mams. Berusaha untuk netral dan tidak membelas siapapun ketika anak-anak bertengkar. Bersikap netral merupakan salah satu hal yang penting untuk diterapkan mams supaya menghindari munculnya perasaan cemburu di antara anak-anak. Kemudian perlu mams ketahui bahwa tidak semua pertengkaran yang terjadi harus dilerai. Dalam hal ini, mams dapat membiarkan si kecil untuk belajar dengan sendirinya dan menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Namun mams tetap harus melakukan peleraian apabila si kecil mulai bertengkar dengan menggunakan fisik ya. Hindari memarahinya ketika berbohong. Mams apabila si kecil ketahuan berbohong sebaiknya hindari untuk memarahinya ya mams. Mams dapat mengajaknya berbicara empat mata dan berusaha untuk memberitahu apa yang telah ia lakukan merupakan hal yang salah. Dan dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya untuk dirinya namun juga untuk orang-orang di sekitarnya. Selain itu, mams juga dapat memberitahu sekecil bahwa dengan berbohong dapat membuat orang tua kecewa. Setelahnya mams dapat menasehatinya secara baik-baik agar ia tidak mengolangi kesalahannya tersebut. Perlu dipahami bahwa anak kecil belum dapat memahami dengan mudah apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, mams dan dad perlu dengan sabar mendidik sekecil seperti apa yang selalu dilakukan oleh Shen Sukar dalam mendidik ketiga anaknya. Semoga bermanfaat ya mams. Terima kasih telah menonton!